Halo teman-teman, kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Pondok Hipnotis Indonesia Pada video kali ini, saya Mas Nug ingin berbagi kepada Anda Para penonton di Youtube ataupun penonton di TikTok Karena masih banyak pemula atau orang-orang awam yang tidak tahu Bagaimana ketika mereka menginginkan belajar ilmu hipnotis Kemana mereka harus belajar dan apa yang harus mereka persiapkan Oke, kita bahas videonya Dan sebelum saya melanjutkan videonya Buat teman-teman semua yang belum subscribe di Youtube silahkan subscribe Buat teman-teman yang belum follow di TikTok silahkan anda follow Anda aktifkan tombol like-nya juga Dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya ilmu ini bermanfaat Hal pertama, ketika teman-teman ini ingin mempelajari ilmu hipnotis ini Tanyakan ke diri teman-teman terlebih dahulu Benarkah teman-teman ini butuh ilmu hipnotis ini? Seberapa butuhnya? Ini sangat penting Anda tanya dulu Saya itu butuh apa enggak sih ilmu ini? Oke Ketika pertanyaan pertama ini sudah terjawab Katakanlah, oh iya saya butuh Baru Selanjut yang kedua Teman-teman nanti terus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin Tentang hipnotis Ketika teman-teman memutuskan membutuhkan ilmu ini Kumpulkan informasinya Banyak sekali bersebaran Di pampang, di google juga banyak sekali yang Menginformasikan tentang ilmu hipnotis Atau teman-teman bisa menonton di channel saya Back di Youtube atau di TikTok Anda akan tahu nih Hipnotis itu apa sih yang di Youtube Lalu kira-kira cocok enggak untuk keputusan saya? Katakanlah teman-teman ini profesinya Sebagai dokter, pengacara, tenaga medis Apapun Oke Sebagai marketing, tenaga penjualan Sebagai pebisnis Tenaga pendidik Dan lain sebagainya Yang perlu teman-teman pahami dan sadari adalah Ilmu hipnotis ini Ilmu untuk mempengaruhi pikiran orang lain Agar menuruti kemauan kita Baik itu dengan cara tidur hipnotis Kita tidurkan Lalu kita berikan sugesti Atau Tanpa ditidurkan Langsung diberikan sugesti Oke Mana yang cocok buat teman-teman Itu ya Itu harus Anda cari informasi sebanyak-banyaknya Baru lanjut langkah Yang ketiga Setelah ketemu informasinya yang cukup Teman-teman baru menghubungi Atau mencari orang Trainer Latih Coach Yang tepat untuk mengajarkannya kepada teman-teman Ya Kepada Anda Kan banyak yang mengajarkan ilmu hipnotis Tinggal pilih Mana yang cocok untuk teman-teman Tentunya Teman-teman harus Sadar dari awal Yang namanya belajar itu butuh namanya biaya Ya karena Ini adalah seperti Anda ikut kursus Ikut pendidikan sekolah Ada biayanya Anda harus punya budgetnya Nah nanti disesuaikan dengan materi apa yang ingin teman-teman pelajari Oke Nah setelah Anda ketemu dengan orang yang cocok untuk mengajarkan ilmu hipnotisnya Barulah teman-teman fokus untuk belajar Ya fokus untuk belajar Tidak ada orang hebat di dunia di bidang apapun ini tanpa mereka belajar Semuanya butuh proses belajar Ya termasuk saya pribadi Kalau teman-teman melihat saya, kehalian saya, kemampuan saya menghipnotis dengan sangat hebat dan mudah Pahami dan sadari saya tidak lahir langsung materi batis Saya butuh proses belajar mengasah melatihnya Gitu ya makanya ini bisa ditularkan kembali atau diajar kembali Pada orang lain dengan cara ketika saya dulu belajar berlatih, berhentai Itu akan saya ajarkan supaya terjadi percepatan Oke ya Demikian ya dipahami ini untuk Anda pemula Selanjutnya saya ingatkan buat para bocil-bocil anak-anak yang marah miri ya Di tiktok kalian boleh tambah video saya silahkan Tetapi ingat jangan menghubungi biaya saya Kalau kalian masih anak-anak Dan saya berlokir Kalau nekat ya Saya telpon gitu orangnya Bisa juga ada Masih anak-anak 12 tahun Setelah tahun gitu ya Masih bocil-bocil ini berisik Ini urusannya orang yang sudah dewasa ya Jadi buat teman-teman pahami dan sadari Yang kedua Tidak ada yang namanya jasa hipnotis Kan sudah sering saya katakan Tidak ada jasa hipnotis istri saya, suami saya Sudah saya ingatkan Yang ada itu jasa belajar ilmu hipnotis Kalian sih Mentalnya mental memalas gitu loh Jangan dibelihara lah ya Di langkah ini Saya sering sekali mendapatkan tersebut ya Ma usianya yang masih cukup muda ya 20-an ke atas sampai 30 40 ke atas 50 50 ke atas sampai 70 pun sama Mental-mental mereka masih mental tempe Mental kerupuk Ya Pahamilah kalian itu manusia Yang punya pikiran Semuanya bisa Kalau saya pun bisa Teman-teman juga bisa Yang lain juga bisa Masa mau bilang Kuncinya disana saat saya Gitu ya Ini Himbuan atau Informasi buat teman-teman Pemula yang orang awam Yang tidak tahu hipnotis Tetapi Tertarik Ini juga jadi hipnotis Manfaatnya kalian cari di internet Banyak sekali Jadi Ketika teman-teman ini Sudah sangat siap Baru kelancaran guru untuk belajar Gitu ya Ilmu-ilmu itu hebat Teman-teman Dasyat Dan yang kedua Buat teman-teman yang sudah Pernah belajar hipnotis Atau sudah bisa hipnotis Namun masih Angin-anginan ilmu hipnotis Nah kadang bisa Kadang tidak Kadang berhasil Kadang gagal Saatnya teman-teman berguru lagi Ilmu Anda berarti kurang cukup Kemampuan Anda saat ini Tidak mumpuni Ya Bekal Anda Kurang Ya cari guru yang tepat Silahkan lah Bebas Indonesia ini banyak Budangnya orang pinter ya Saya tidak pernah Mengklaim Teman-teman yang harus belajar ke saya Terkuali teman-teman yang percaya Akan saya mengajarkan Ya saya ajarkan Saya sampai pinter Saya sampai mahir Tapi Teman-teman juga bisa memilih Tempat lain Guru-guru yang lain Free ya Pilihan di tangan Anda Free choice Anda bisa memilih Oke teman-teman Ini adalah informasi Mendasar Bapak Anda yang ingin Memulai Belajar hipnotis Gimana dari mana Oke Dan harus Ngapainnya Apakah benar-benar butuh Sudah siapkah Anda Dengan biaya untuk belajar Dan yang lain Anda sekarang sudah paham Terima kasih Bila Anda sudah siap Nomor WA-nya disini Di kolom video Teman-teman Pahami bahwa Ini tempat belajar Bukan tempat curhat Curhat macam-macam Rumah Tanggano Ini tempat belajar ya WA-nya ini khusus tempat Belajar Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat See you next time Bye-bye